Assalamualaikum teman-teman masih dari konten dapur ngapain aja teman-teman Tapi kali ini mau jub lagi gak ada di dapur ngapain aja Adanya di dapur orang tua teman-teman Di dapur ibunya mau jub teman-teman Mau jub lagi libur lari Bandung Gak sengaja perhitungannya sih sesuai dengan prediksi teman-teman ya Waktu itu dikabarin oleh Youtube bahwa kita udah dikirimin surat pin Edson teman-teman Dan teman-teman tau gak kalau misalnya pengirimannya itu ternyata tepat waktu dengan apa yang kita jadwalkan selama liburan ke Bandung Teman-teman pasti nunggu kan pasti nunggu apa yang bakalan kita share teman-teman Ini dia nih yang bakalan mau jub sama cc share teman-teman Sebentar mau jub ambilin dulu sebentar Ini dia teman-teman akhirnya kita dapet Google Edson teman-teman Surat dari Youtube surat dari Google Akhirnya pin Edson udah dikirim sampai ke rumah kita teman-teman Mau jub gak bisa spill belakangnya karena ada alamatnya teman-teman Dan nanti kita bakalan buka kita unboxing kita bakalan input submit apa yang diperluin untuk daftar monetisasi lebih lanjut teman-teman Mau jub sampai berlibat ya karena ini bener-bener bikin kita seneng banget Akhirnya konten kita selama 2 tahun teman-teman Jatuh bangun capek banget Akhirnya kita dapet gini yang namanya sipin Google Edson teman-teman Nanti bakalan kita share Kita bakalan keliling Bandung juga Kita mau cari konten dan kita bakalan seneng kalau misalnya udah dapet kayak ginian Kita bikin kontennya makin tambah semangat Semoga makin lancar Semoga makin sukses Semoga makin terus konsisten Pokoknya teman-teman yang di rumah terima kasih udah ngasih semangat buat kita Ini teman-teman ini untuk teman-teman semua teman-teman Ini adalah surat awal dari perjuangan kita sebetulnya Bukan akhir teman-teman tapi ini adalah awal dari perjuangan kita ke depannya Untuk lebih seneng lagi, untuk lebih semangat lagi Pokoknya Mangucuk seneng banget bikin konten yang sebetulnya capek lelah, melelahkan Nguras energi banget Tapi ketika surat AdSense-nya ini udah dikirim ke rumah Rasa capeknya itu bener-bener hilang teman-teman Nanti Mangucuk bakalan spill ya Kita bakalan bikin konten apa aja di kota Bandung teman-teman Ini Mangucuk masih salvok banget Kita pake kamera depan Biar keliatan lebih detailnya nih Ini teman-teman, ini adalah tim Google AdSense yang kita dapetin dari YouTube teman-teman Otak belakangnya apa-apa, dapur embah Biar jadi sejarah, event perjuangan kita bikin konten teman-teman Waduh ini Google AdSense akhirnya mendarat di dapurnya Ibunya Mangucuk teman-teman Nanti kita bawa ini ke dapur, ngapain aja di Jakarta teman-teman Tapi karena ini di Bandung, akhirnya si Google AdSense ini mendarat di dapur Ibunya Mangucuk nih Wah seneng banget Makin seneng banget bikin kontennya Ada ponakan yang baru pulang sekolah teman-teman Kita godain emangnya dapet Google AdSense Seneng banget dia nih pastinya nih Langsung main, langsung ambil bola Gak apa-apa lah Kita bakalan cuap-cuap bentar Lihat gimana se-Google AdSense-nya teman-teman ya Pokoknya ikutin terus kontennya Mangucuk teman-teman Masih di keluarga rumahnya Mangucuk nih Kita akan share apa yang Mangucuk dapet teman-teman Nah hari ini Mangucuk sama JJ Seneng banget teman-teman Akhirnya surat yang kita tunggu-tunggu Surat Google AdSense Yang isinya itu pin AdSense Udah nyampe ke rumah kita teman-teman Rumah yang jadi alamat Untuk pengiriman si surat Google AdSense-nya ya Sesuaikan dengan KTP teman-teman Dan ini dia di teman-teman nih Suratnya nih Mangucuk terima kasih banget Buat teman-teman yang udah nonton Udah sering nonton Udah sering komen Udah sering share Udah sering like Pokoknya Mangucuk Ucapin terima kasih banget teman-teman Mangucuk lagi seneng-senengnya nih Dapet surat ini Bikin kita makin semangat lagi teman-teman Dan ini kamarnya pinjem dulu Punya ponakan teman-teman Ini adalah kamar Mangucuk dulu Sebelum pindah ke Jakarta teman-teman Terus dipakai sama adiknya Mangucuk Terus lanjut dipakai sama ponakan Dan ponakannya juga udah kerja di Jakarta teman-teman Jadi dia adalah kamar legend Yang jadi saksi bisu Perjuangan dapetin untuk Surat Google AdSense-nya ini teman-teman Mangucuk mau cerita Di awal-awal kita bikin konten itu Sampai kita dapetin surat Google AdSense Ataupun surat pin AdSense ini Dulu tahun 2020 teman-teman Ada COVID teman-teman Bingung tuh mau ngapain Kerja dari rumah Sistem lockdown kota Mal pada tutup Sosial distancing Semua orang pada bingung mau ngapain Dan kita juga bingung mau ngapain Akhirnya kita kayak mati gaya Sendiri di rumah teman-teman Satu-satunya hiburan adalah Internet dan TV teman-teman Waktu itu keidean bikin konten Youtube Tapi belum tahu Jenrenya itu kayak apa Apakah tentang pendidikan Apakah tentang tips Ataupun trik Ataukah tentang masakan teman-teman Semuanya itu pernah kita cobain Kita data Kita analisis Gimana sih jumlah penonton Yang sesuai dengan Target market channel Ngapain aja teman-teman Dan gak tahunya Ternyata dunia Permasak-masakan teman-teman Itu adalah channel yang Paling banyak sekali penontonnya Banyak sekali komen Banyak sering di share Jadi kita putusin Untuk ke konten Ala masak teman-teman Masak ala-ala teman-teman Pokoknya Konten mama banget dah Pokoknya Bertolak belakang banget Dengan dunia pekerjaan saya Teman-teman Kerja di dunia Pertrelevisian Basic untuk Bikin konten Itu udah ada Tapi masih malu-malu Untuk on cam teman-teman Karena kita gak punya Basic sama sekali Gak punya Kemampuan sama sekali Untuk jadi presenter Waktu itu bingung banget Di awal-awal konten Kita malah bikin Vlog Konten bisu teman-teman Kita Bikin aja tuh Konten ngapain aja Terus Ngeshoot footage-nya Pun Ngasal banget teman-teman Kita cuma kasih subtitling Lama-kelamaan Bosen Lama-kelamaan Jenuh Terus punya Keberanian akhirnya Untuk on cam Untuk ngedubbing teman-teman Jadi akhirnya Kita putusin Untuk bikin konten Ngapain aja Dijenre Masak-masak lah Pokoknya Mengucup bantuin Gimana keseharian Ceci di rumah Gimana Ceci masakin Mengucup untuk bekal Ke kantor Untuk makan di rumah Pokoknya Kegiatan belanja Sehari-hari Ibu rumah tangga Mengucup jadi Dabernya Jadi editornya Jadi Merangkap ini itulah Pokoknya bantuin Ceci teman-teman Sementara Ceci-nya Belum berani on cam Teman-teman ya Tapi mau gak mau Harus jalan Si channel Karena udah terlanjur Banyak subscriber Udah 2000 lebih teman-teman Udah 4000 jam Tayang lebih Udah monetisasi juga Jadi gak mau gak mau Harus Lebih serius lagi Teman-teman Ngomongin apalagi ya Perjuangan untuk bikin konten Sampai dapetin Surat adsense Kayak gini tuh Bener-bener Capek teman-teman Asli Capek banget Luar biasa Gak kebayang Dapetin kayak ginian itu Wah Bener-bener Bikin konten itu Ternyata Melelahkan teman-teman Di awal-awal Sangat melelahkan Di awal-awal Karena kita gak tau Caranya tuh Harus kayak gimana Otodidak juga Betul-betul Terus Paling bete Teman-teman Paling kesel banget Ketika kita udah Konten teman-teman Waktu itu Pengetahuan tentang Copyright kita Masih nol sama sekali Wah Bener-bener dah itu Kita dapetin musik Misalnya Musiknya itu Kadang-kadang di aplikasi itu Gak ke-detek Apakah kena copyright Atau enggak Kadang-kadang di aplikasi Aman nih Tapi begitu kita udah upload Di konten Youtube Tertera lah si copyright Paling kesel tuh Kalau kayak gitu Udah kita ngeditnya Lumayan lama Udah kita nge-uploadnya Lumayan lama Begitu di-upload Kena copyright Hapuslah Ulanglah Setting dari awal Itu tuh yang bikin Masa-masa inget Kalau misalnya Kayak gituan tuh Hal-hal yang gak harus Yang harus dihindari Jadi menguncup sedetil mungkin Sebelum mendapatin musik Yang bener-bener free copyright Kita bener-bener Harus teliti Gimana Ngedit suatu video Biar bener-bener Sekali jalan temen-temen Males kan Kalau misalnya kita Waktunya terbatas Sambil kerja juga Terus kita ngedit Lumayan sejam Misalnya Terus kita upload Tapi materinya itu Ternyata Mengandung unsur copyright Males banget temen-temen Mungkin temen-temen yang di rumah Konten kreator yang udah Ngerasain Asam garamnya Males banget kan Kalau misalnya Nemuin konten kita sendiri Yang kena copyright Udah capek-capek Ngedit Sampai malem misalnya Terus harus ngedit ulang Ngacak-ngacak lagi dari awal Itu adalah hal-hal yang Enggak enak Pisan temen-temen Mengucuk bakalan Unboxing ini nanti Di Jakarta temen-temen Karena kita masih di Bandung Suasana masih liburan Mau bikin Unboxing ininya pun Dijadikan konten Biar temen-temen di rumah Bisa ngeliat Gimana caranya Masukin pin Google AdSense Ke akun Google AdSense Yang sebelumnya kita udah Submit Udah verifikasi alamat Kalau misalnya udah dikirim Kayak ginian Berarti udah sesuai Dengan alamat yang Sesuai dengan KTP Ataupun identitas yang temen-temen kirim Dan nanti yang terakhir Adalah verifikasi Rekening Tapi itu nanti Langkah berikutnya Mengucuk udah dapet kayak gini Udah seneng pisan temen-temen Mumpung mengucuk masih di Bandung Temen-temen Sebagai rasa syukur Buat temen-temen Sok Mengucuk Ini sekarang tanggal 2 Oktober Mengucuk bakalan ada di Bandung Sekitaran tanggal 2 sampai 7 Sok temen-temen Kok tulis Apa yang pengen temen-temen kulik Apa yang pengen temen-temen mau Biar mengucuk kulik Biar mengucuk korek Apapun yang ada di Bandung Temen-temen Misalnya temen-temen mau Ke tempat wisata ini Sok Tulis di kolom komentar Biar mengucuk keidean Bikin konten Amat CC di Bandung Nanti keliling-keliling Mumpung di kota Bandung nih Bawa motor juga Siaplah nanti Siaplah nanti Kalau misalnya Punya waktu Langsung nge-gaskin Ke tempat-tempat Yang temen-temen mau Jadi kita juga Udah pernah bikin listnya Semoga listnya Nanti berguna Dan Temen-temen Makin suka Temen-temen Mau cup speechless Mau ngomong apa lagi ya Dapet kayak ginian aja udah Wow Pisan Gak tau Mau bilang apa lagi Gak tau Mau ngomong apa lagi Pokoknya terima kasih banyak Buat temen-temen yang sering nonton Buat temen-temen yang sering nge-share Buat temen-temen yang sering nge-like Semoga Kita Lebih semangat lagi Kontennya Semoga kita Lebih Variatif lagi Kontennya Semoga Tambah Bagus lagi kontennya Ngeditnya lebih enak lagi Terus CC Lebih Banyak in frame Lebih berani in frame Ya pokoknya Apapun temen-temen lah Biar kontennya itu Makin maju temen-temen Semoga Mengucub bisa bikin konten Yang seneng dengan hati Temen-temen Kan banyak tuh Misalnya konten kreator Yang bikin konten Tapi sebenernya Tubuhnya sendiri Menolak untuk melakukan hal itu Banyak konten kreator Yang Bikin konten mukbang Tapi tubuhnya sendiri Menolak untuk itu Temen-temen Mengucub pernah lihat Beberapa Artis ataupun Celegram Yang sebetulnya Tubuhnya itu udah Kayak Menolak kolesterol Menolak Pokoknya udah Gejala-gejala struk Kayak gitu Temen-temen Mau jump Nggak mau bikin konten Yang menyakiti tubuh sendiri Nggak mau Konten yang akan kita bikin Adalah konten-konten yang hidup Konten-konten yang berkembang Dengan kehidupan kita Konten-konten yang Menginspirasi Pastinya Konten-konten yang Nggak melukai diri Secara mental Maupun fisik Nggak Nggak akan bikin konten Kayak gituan Nggak akan bikin konten Mukbang Makan bakso Pedas yang Menyiksa Tubuh atau penurut Nggak Nggak akan konten Mukbang bikin Makan sesuatu yang Mengandung kolesterol Yang bikin kita Darah tinggi Nggak Nggak bikinnya Kayak gitu Tapi untuk konten sayuran Konten buah-buahan Konten masak Konten tips Mungkin lebih Ke arah Tapi mau-ucub Nanti bakal bantuin Teman-teman Konten keseharian lah Pokoknya mau-ucub Nih Waduh Ngomong apa lagi ya Masih sedikit speechless Akhirnya surat ini Mendarat di rumah kita Di kamar ini Teman-teman Mau-ucub Mau berterima kasih Banget Buat semuanya Pokoknya nih Buat para pendukung Khususnya orang tua Yang ngedukung Mau-ucub Waktu itu minta izin Sama ibu Teman-teman Sekitaran tahun 2022 Atau 2023 Mengucub Lupa Waktu itu beli Ataupun muncul Pertama kali Iphone 13 Harganya mahal Di tahun itu Tau banget Pokoknya harganya Agak-agak kurang Ajar banget ya Harganya ya Tapi Emang Kualitasnya itu Nggak bisa dipungkiri Teman-teman Pokoknya bu Ijinin Minta doa Mau bikin konten Mau bikin channel Youtube Terus Mau beli handphone Yang lumayan Banget harganya Semoga handphone Yang ini berkah Doain Pokoknya Belinya juga Waktu itu Amma ibu Teman-teman Amma ibu Amma cece Amma kakak Amma ponakan Beli handphone Semoga Handphone nya berkah Didoain Banget sama mereka Waktu itu Ingat banget Ingat banget Waktu itu belinya Teman-teman Pokoknya Mau Cukup Sebisa mungkin Gimana Handphone yang mahal Itu balik modal Secepatnya Teman-teman Dan akhirnya Mau Cukup cari Sampingan sana-sini Akhirnya tuh Handphone bisa ketutup Dengan hasil usaha Ataupun Sampingan Mau Cukup sana-sini Teman-teman Pokoknya Harga mahal Itu tuh Udah Apa ya Pokoknya Harus balik modal Barang-barang Yang saya keluarin Dengan Rasa sesal Untuk mengeluarkan Dananya Itu harus balik modal Secepatnya Mungkin teman-teman Kalau bisa Lebih Ya lebih lah Tapi Mau Cukup yakin Itu handphone Udah balik modal Teman-teman Udah BEP lah Kalau orang ekonomi Itu istilahnya ya Break event pointnya Udah lewat Udah balik Mau Cukup setia Dengan iPhone 13 Pro ini iPhone ini Gak bakalan dijual Teman-teman iPhone ini adalah iPhone pertama Mau Cukup Dan iPhone ini adalah iPhone yang dibeli Sama ibunya Mau Cukup Teman-teman Belinya disaksikan Nama ibu Terus disaksikan Nama Cici Dan keluarga Serta ponakan Terus nih Handphone Didoain juga Supaya berkah Akhirnya Kita Dapet ini Setelah 2 tahun Perjuangan Teman-teman Luar biasa Pisah teman-teman ya Pokoknya Kalau misalnya Nanti mau Cukup Kasih link Kasih thumbnail Ini thumbnailnya Yang ini nih Mangucup pertama kali Beli handphone Diantar sama keluarga Vlognya itu Vlog perdana Yang ini Di konten yang ini Teman-teman Kalau misalnya Teman-teman mau Ngepoin Sok silahkan Itu adalah Konten pertama kita Konten perdana Mangucup pakai iPhone 13 Pro Di tahun itu Semoga Mangucup Bisa terus berkarya Sama Cici teman-teman Akhirnya surat ini Sudah kita dapetin Mau ngomong apa lagi Juga bingung Teman-teman Yaudah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman Yang masih berjuang Untuk dapetin ini Jangan Pernah Merasa Capek Jangan pernah Merasa lelah Terus kejar Supaya si surat PIN Google Adsense ini Mendarat Di rumah kalian Teman-teman Sakituwai Sakituwai Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton